Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel Guys, ini aku bisikin lagi TV murah, cuma 1.700.000 dia sudah Android TV dan juga sudah Digital TV guys. Yap, ini adalah Romy Android TV Jadi, saya juga baru denger ya, merek ini Android TV jadi sebelumnya saya tidak pernah mendengar nama dari TV ini guys. Kebetulan ini saya dapat bekas, cuma dia kondisinya masih beberapa bulan dipakai dan akan saya review disini guys Nah, disini ada tulisan siap digital di VBT2 plus EWS kemudian disini scan untuk daftar garansi dan download email manual book. Oke, disini dia ada garansinya guys dan disini saya baca di websitenya untuk Romy ini dia garansinya, garansi tukar. Hmm, gak tahu berapa tahunnya. Nah, disini ada website resminya www.rumi.co.id untuk lebih lanjut dapat menghubungi yang ini ya cs.rumi.co.id dan ini nomor WhatsAppnya Hmm, apakah nomor WhatsApp ini bisa dihubungi dan katanya si garansinya selama kerusakan dia di garansi tukar guys. Oke, disini ada lagi keterangan dari spesifikasi singkat dia sudah DVB T2 kemudian sudah smart TV, sudah Bluetooth ada Bluetoothnya guys. Hmm, lumayan juga ya harga 1.7 sudah bisa Bluetooth karena untuk Bluetooth ini banyak sekali kegunaannya. Selain ke speaker juga bisa kita hubungkan ke stick kalau kita mau main game ya. Kemudian ada Wi-Fi dan juga ada colokan LAN dan ada keterangan HDnya disini dan ada USBnya guys yang ini ukuran 32 in guys nah, disamping sini ada keterangan dari tipe TV ini guys ini adalah RMTV 0032 strip S kemudian jenis produknya pasal televisi tegangannya 100-240 volt frekuensinya 50 Hz, daya kerjanya 48 Watt, berat kotornya 4,5 kg berat bersihnya 3,6 kg dan ukurannya seperti ini kalian baca sendiri ya disini ada keterangan SNI dan juga ada barcode-nya guys oke, langsung aja kita unboxing biar nggak penasaran ya langsung aja saya skip videonya guys oke guys, disini kita spill dulu perlengkapannya ya kita dapat 1 unit remote yang sangat unik remote ini kotak, panjang dan disini ada krum-krumnya di bagian tengah sini guys di bagian pinggir-pinggir sini ya dan enak banget suaranya oke, yep untuk remote-nya sendiri nggak berasa remote-remote murah seperti TV Cina pada lainnya yang biasanya kaku banget ini lumayan empuk dan untuk TV ini tidak mengadopsi Google Voice atau Google Assist ya jadi nggak ada Google Assistant-nya guys hmm, harganya murah sih jadi nggak berharap ada Google Voice-nya juga sih saya kemudian kita disini mendapatkan kabel AV dan juga kartu garansi kartu garansinya kecil banget seperti ini guys yep kemudian ada baut-bautnya ini sudah sebagian saya pasang ke TV-nya langsung aja kita lihat TV-nya ini adalah penampakan depan dari televisinya guys jadi penampakannya itu biasa banget dan kelihatannya juga apa ya ya seperti TV-TV pada umumnya bezel-nya nggak terlalu tipis jadi ini masih model bezel yang lama bawahnya juga tebal ada tulisannya Romy kakinya kaki ayam seperti ini guys nggak ada nggak ada yang istimewa di bagian depan dan ya masih kelihatan kaku banget daripada TV Cina yang kayak ya merek sebelah itu ada yang tipis banget ya bezel kanan-kirinya kalau ini biasa sih kalau menurut saya nah ini adalah bagian belakangnya guys jadi untuk bagian belakang ini ada sebagian yang bukan dari plastik ya guys dari metal yep yang ini dari ABS kemudian yang ini dari metal guys wow lumayan guys ya untuk buat build quality-nya lumayan juga sih menurut saya ini ada speaker-nya 2 disini speaker-nya udah stereo ya kemudian disini ada keterangan lagi tentang watt-nya tadi 48 watt ya AC-nya 100-120 volt ini tipenya RMTP0032S terus kita lihat input-inputnya oke di samping kanan ternyata ya inputnya nah ini coax ini ya jadi kalau kalian mau menghubungkan speaker kalian harus menggunakan coax ini jadi ini bukan yang model RCA loh ya ini beda kemudian disini ada USB ada USB-nya lagi jadi 2 USB-nya ada HDMI HDMI-nya ada 3 guys oke untuk VGA-nya apakah di bawah sini oke untuk input yang lainnya ada di bawah sini ya oh ternyata disini ada earphone out guys ini salah satu buat kita menyambungkan ke speaker jadi bisa pakai yang kabel RCA2 yang warna merah yang warna merah sama putih kemudian yang ujungnya itu yang bentuknya kayak jack colokan di handphone kita ya kita colokan disini oke lumayan lengkap kemudian ada ini AV juga dan ini ada RF-in antenanya guys kabel lainnya juga ada disini ya menurut saya lumayan lengkap cuma VGA aja yang gak ada disini guys untuk tombol-tombolnya gak banyak cuma ada di bagian kanan ya ini khas TV Cina sih tombolnya ada seperti ini ya dan sensornya ada di bagian kanan juga disini ya sensornya oke langsung aja kita nyalakan TV-nya guys oke sudah saya nyalakan dan ada tulisannya Rumi ada tulisan Wisdom Share Smart Cloud Smart Cloud TV ada ini ya yang apaan kita keletek dulu guys oke langsung kita masuk fitur Home oh seperti ini tampilannya guys dan tampilan seperti ini biasanya ada di TV Akari dan lain-lain ya oke ada tulisan Wisdom Share di bagian proyek Smart Cloud TV inputnya juga ada dan ini simple banget sih kalau menurut saya untuk Android Rumi ini jadi dia kayak punya sistem sendiri ya jadi sistem Android-nya itu dia mungkin adalah Rumi itu ya namanya ya jadi sistem Android Rumi dia punya sistem Android sendiri seperti ini jadi lebih simple jadi kalau kita mau ganti ke TV tinggal di TV kemudian mau ATV sekarang ATV sudah gak ada ya dan ada AV HDMI jadi kalian tinggal arahkan aja dari Home langsung ke sini ya terus ada Invisible Art ini apa juga ini saya gak paham guys Invisible Art oh ada gambar-gambar seperti ini ya dan ini fungsinya buat apa coba sih kita klik ya oh jadi dia bisa memutar foto ini secara otomatis guys nantinya ya jadi kayak tema atau wallpaper gitu ya oke kita back aja lagi kita kembali lagi jadi bagus ya gambarnya coba saya coba kita lihat ya nah seperti ini guys detailnya dapet banget oke gambarnya oke kontrasnya dapet dan saya gak paham ini menggunakan layar apa yang jelas ini gambarnya kontrasnya itu dapet oke banget kalau menurut saya terus coba kita lihat disini kita lihat TV Assistant ada apa aja ya ada aplikasi store karena ini sudah Android ada app store nya juga terus coba kita lihat apakah disini ada bluetooth nya kita lihat oh yep disini tetap ada bluetooth nya sesuai yang ada di cardo seperti bukan gimmick doang dan ini salah satu keunggulan di harga murah yang ada bluetooth nya kebanyakan harga 1.6 itu gak ada bluetooth nya guys susah nyari yang harga 1.6 yang ada bluetooth nya ya kemarin coca aja yang harga segitu masih belum ada bluetooth nya guys yep langsung aja kita disini ada media yang bisa kita ambil infonya dari USB dan disini sudah terinstall Netflix dan ada aplikasi-aplikasi yang lainnya disini nah kita bisa download lagi nih aplikasinya di aplikasi playstore ini guys oke kita koneksikan ke wifi dulu jadi untuk mengkoneksikan ke wifi disini juga mudah simple karena disini sudah jadi satu di layar home nya jadi kita tinggal aja klik network disini dan pilih kalau misalnya kita mau pakai wifi kita langsung aja pakai yang near cable ini guys dan kita masukkan password nya disini dan disini ada angkat tangan menyambung wifi dan yep dia cepat sekali koneksinya mantap ya langsung aja kita lihat lihat disini melalui aplikasi youtube seperti apa gambar dari televisi ini oke langsung aja kita klik disini untuk youtube nya oke respon nya gak terlalu remote ya lumayan kalau menurut saya dengan harga segitu oke guys ini adalah kualitas suara dari televisi ini nah ini dia ya kualitas suara dari televisi ini teman-teman biar bisa denger sendiri dan bisa melihat sendiri untuk kualitas suaranya nah kualitas suaranya kurang bagus ya ya seperti tv-tv cina pada lainnya jadi untuk kualitas suaranya masih cermeng tapi yang saya salut disini adalah gambarnya guys jadi kalian bisa lihat sendiri untuk gambar dari tv ini benar-benar cernih banget jadi walaupun dia lihat dari berbagai macam sisi juga layarnya ini masih oke kayaknya dia tidak menggunakan layar TN ya guys sepertinya sepertinya menggunakan layar IPS halo guys jumpa lagi di global 1 channel setiap pembelian baru dari televisi ini kalian dapat gratis aplikasi cubmo selama kurang lebih 6 bulan ya jadi aplikasi cubmo ini seperti ini jadi kita lihat di menu home nya tadi nah disini ada cubmo tv ya nah aplikasi cubmo disini seperti aplikasi tv ada film-filmnya juga terus ada live tv nya juga seperti ini ya oke ini ada RCTI kemudian netv dan kemudian ada free channel musik ada popular FOD ya ada history sport kemudian ya ada transbuju trans tv ada popular FOD kemudian remote anime ada anime film anime disini dan cinema what movies banyak banget guys dan banyak sekali film-film dari barat disini guys ada musik aksi dan ada drama ya kemudian kita lihat disini ada film-film romantis ada komedi pocong serial ada religi horror ya gak hidup anak dan misteri olahraga banyak banget guys nah ini kalian bisa akses setiap pembelian pertama dari televisi ini ya menu lumayan ya seperti di Polytron itu ada aplikasi yang gratis nonton tv ya setiap pembelian 6 bulan pertama di tv room ini juga ada oke gak banyak yang bisa di eksplor ya dari televisi ini cuman disini kita juga bisa lihat akun dan info sistemnya oke disini menggunakan penyimpanan 8GB kemudian untuk memori RAMnya 1GB versi Android 11 dan model tv produksinya adalah Smart TV versi membernya ini kemudian peningkatan sistem ini sudah terbaru jumlah inti jumlah inti prosesnya 4 inti GPU Mali udah GPU Mali guys ya kemudian kalau gak salah 1500 kalau gak salah 1,5 kalau gak salah 1500 GHz ya kemudian disini ada ini ya alamat netnya alamat net mic ini tadi infosistnya tentang televisi ini guys ini tadi review tv dari Rumi 32 in yang dibanderol dengan harga Rp1.650.000 sudah cukup murah kalau menurut saya jika teman-teman pengen beli langsung aja sikat link di deskripsi semoga bermanfaat jangan lupa di like share subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Rp1.650.000 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 Rp2.660.000 Rp1.650.000 Rp2.650.000 Rp1.650.000